Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya Kembali lagi bersama Pak Ardi Pembelajaran pada pagi hari ini adalah Tema 3, Subtema 1, Pembelajaran kedua Pembelajaran ini merupakan lanjutan pada pembelajaran sebelumnya Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu Berdoa dimulai Cukup, ya Oke, kita mulai pembelajaran Siapkan alat tulis kalian Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Ada empat Yang pertama, setelah kalian mendengar penjelasan pada video Kalian mampu menyebutkan hak sebagai warga negara Atas lingkungan hidup Yang kedua, kalian mampu menyebutkan kewajiban sebagai warga negara Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan bahan-bahan dalam pembuatan kolase Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan teknik dalam membuat karya kolase Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam Nah, salah satunya adalah tumbuhan Apa saja manfaat tumbuhan di sekitar kita Lalu, apa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan Ya, lebih jelasnya Mari simak pembelajaran pada tampilan berikutnya Nah, silakan simak bacaan yang akan Pak Adi bacakan berikut ini Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri Ibu Beni selalu berpesan ambil secukupnya Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya Alasannya karena ia sudah kenyang Seringkali, ibu mengingatkannya Namun, adik Beni belum juga mau menghabiskannya Berbeda dengan adiknya Beni selalu menghabiskan makanannya Dia selalu mengambil secukupnya Nah, dari bacaan tersebut Kita akan bahas bersama-sama Beberapa pertanyaan berikut ini Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Ya, adik Beni tidak menghabiskan makanannya Yang kedua Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Beni selalu menghabiskan makanannya Yang ketiga Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Ya, jelas Beni Karena Beni selalu menghabiskan makanannya Kalau adiknya, tidak Yang keempat Ketika adik Beni membuang makanan Siapa saja yang dirugikan? Tentu saja orang tua Lalu petani Dan masih ada lagi Yang kelima Ketika adik Beni makan malam Apakah dia sudah mendapatkan haknya? Ya, dia sudah berhak untuk makan malam Yang terakhir Ketika adik Beni membuang makanan Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah atau belum? Ya, belum Beni belum melakukan kewajiban Untuk menghabiskan Makanan yang ia ambil sendiri Jadi Kita berkewajiban untuk menghabiskan makanan yang kita ambil Nah, berdasarkan bacaan tadi Tanaman ternyata mempunyai banyak manfaat Untuk manusia Selain untuk dimakan Tanaman juga menghasilkan oksigen Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman Namun kita juga wajib untuk bijak dalam menggunakannya Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah Tidak membuang-buang makanan Ya, jadi Kalau kalian mengambil makanan Ambil secukupnya Jangan sampai tidak habis Lalu akhirnya dibuang begitu saja Itu tindakan yang tidak baik Nah, kita sebagai warga negara punya hak Sumber daya alam yang ada di lingkungan merupakan kekayaan bersama Untuk seluruh masyarakat Yang digunakan bersama juga Dan harus dilestarikan untuk kepentingan generasi selanjutnya Jadi harus tetap terjaga Nah, hak kita sebagai warga negara ada empat Yang pertama Kita berhak untuk hidup pada lingkungan yang sehat Dan memperoleh layanan kesehatan Yang kedua Kita berhak untuk memanfaatkan lingkungan Baik di dalam tanah maupun yang di luar tanah Seperti air, tanah, udara, matahari, dan lain-lain Yang ketiga Kita berhak atas informasi lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup Dan yang terakhir Kita berhak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Sesuai peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku Itu hak kita sebagai warga negara terhadap lingkungan di sekitar kita Jika ada hak, maka ada juga kewajiban Kewajiban kita sebagai warga negara Kewajiban ada dua jenis Kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna Kewajiban sempurna selalu berkaitan dengan hak orang lain Sedangkan kewajiban tidak sempurna tidak berkaitan dengan hak orang lain Lalu apa saja kewajiban kita sebagai warga negara Ya, kewajiban kita sebagai warga negara Ada delapan Yang pertama Menjaga kelestarian lingkungan Merawat tanaman dengan baik Tidak merusak tanaman Memanfaatkan lingkungan secara bijak Menjaga kesuburan tanaman Melakukan sistem tebang pilih Jadi memilih pohon yang sudah tua Penanaman pohon kembali atau reboisasi Dan yang terakhir Tidak mencemari sungai Setiap orang berhak mendapatkan hak Setelah memenuhi kewajiban sebagai warga negara Nah, soal yang pertama Tugas yang pertama Perhatikan gambar ini Lalu jelaskan gambar-gambar yang ada pada gambar tersebut Kegiatan-kegiatan apa saja yang terdapat pada gambar tersebut Gambar A, gambar B, dan gambar C Lalu tugas yang kedua Nomor dua Masih berhubungan dengan gambar yang tadi Ini sama Gambar mana yang tidak boleh kita tiru Lalu tuliskan alasannya Mengapa tidak boleh kita tiru Tuliskan ya Jawaban kalian Oke, kita beralih kepada pembelajaran muatan pelajaran SBDP Kali ini mengenai kolase Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi Yang menggunakan berbagai macam paduan bahan Untuk unsur-unsur yang terdapat dalam karya kolase Ada empat Ada titik dan bintik Garis, bidang, dan warna Titik itu sendiri adalah unsur terkecil dalam gambar Yang tidak memiliki ukuran panjang maupun lebar Sedangkan bintik memiliki ukuran lebih lebar dari titik Garis-garis ini terdiri atas garis lengkung, garis lurus, garis putus-putus, dan spiral Lalu bidang Bidang ini terdiri atas bidang vertikal, horizontal, dan melintang Dan yang terakhir Unsur warna Warna terdiri atas tiga jenis Warna primer, sekunder, dan tersier Lalu bahan-bahan yang bisa kita gunakan Untuk membuat kolase Ada enam bahan Ada serutan kayu Lalu tempurung Atau batok kelapa Biji-bijian Dan daun-daunan Kulit Bisa kulit Kulit telur Lalu ada juga kertas bekas Nah bahan-bahan yang kita gunakan ini Biasanya kita potong terlebih dahulu Menjadi bagian-bagian yang kecil Jadi setelah kita potong Baru bisa kita tempelkan pada gambar Nah berikut ini teknik dalam membuat kolase Langkah-langkah dalam membuat kolase Yang pertama kita siapkan bahannya dulu Kita mau gunakan biji Atau daun Atau kertas Kita pilih terlebih dahulu Lalu yang kedua kita siapkan juga gambarnya Atau sketsanya Bisa pilih sesuai tema Bisa makhluk hidup Bisa tumbuhan Bisa hewan Kendaraan Dan lain-lain Yang ketiga Rencanakan penempelan pada gambar Ya kira-kira akan kita tempelkan Sesuai dengan selera kita Lalu gunting bahannya menjadi kecil-kecil Ya agar lebih mudah Jadi penempelannya kecil-kecil Lalu oleskan lem Atau perkat kepada gambar Sedikit demi sedikit Kita oleskan Baru kita tempelkan bahannya Lalu tempelkan bahan pada gambar Dan yang terakhir Lakukan dengan rapi Sesuai kreativitas kita masing-masing Nah berikut ini ada contoh Karya kolase Ada beberapa contoh Ada yang dari kertas Ada yang dari daun Dan lain-lain Ada juga yang dari keramik Misalnya Nah Bisakah kalian membuat kolase Bisa atau tidak Oke tugas yang nomor 3 Silahkan tuliskan bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat kolase Tuliskan sebanyak-banyaknya Lalu tugas yang nomor 4 Silahkan tuliskan teknik dalam pembuatan kolase Tuliskan secara runtut ya Agar lebih mudah untuk dipahami Nah untuk tugas yang terakhir Silahkan kalian Buat sebuah karya kolase Dengan tema Makhluk hidup Bebas Boleh hewan Boleh tumbuhan Ingat Kalian harus siapkan gambarnya dulu Dan siapkan bahan-bahan yang akan kalian gunakan Ya Hari ini Kita sudah belajar 3 hal Yang pertama Hak kita sebagai warga negara atas lingkungan Yang kedua Kewajiban kita sebagai warga negara atas lingkungan Dan yang ketiga Hari ini kita sudah memahami tentang kolase Bahan-bahan Lalu unsur-unsur Juga teknik pembuatan kolase Oke Terima kasih Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini Terima kasih sudah mengikuti hingga selesai Jangan lupa tugasnya dikerjakan Dan tetap semangat Belajar Selalu patuhi protokol kesehatan Semoga kita semua Selalu dalam keadaan sehat Terima kasih Sebelum kita akhiri Kita berdoa dulu Berdoa Menurut agama Dan keyakinan kita masing-masing Berdoa mulai Selesai Oke Terima kasih Sekian dari Pak Adi Mohon maaf jika ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax